Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Dean Henderson cabut dari Manchester United di tahun 2022 Henderson adalah kipar muda berbekat yang dimiliki MU Ia berhasil menembus tim utama MU dan sempat menjadi kipar utama setan merah di musim lalu Namun di musim ini, Henderson kesulitan bermain di tim utama setan merah Pasalnya David Dehaya tampil ciamik di bawah mister gawang setan merah belakangan ini Dilansir The Daily Mail, Henderson mulai frustasi dengan situasi ini Sehingga ia perencana cabut dari MU di tahun 2022 Henderson akan memilih cabut di musim panas tahun 2022 Manchester United dilaporkan tidak mengizinkannya pergi di musim dingin ini Karena ia masih diplot jadi pelapis Dehaya Negosiasi buntu, Andreas Christensen batal bertahan di Chelsea Masa bakti Christensen di Stamford Bridge akan berakhir di tahun 2022 mendatang Pihak Chelsea sudah mengutarakan bahwa mereka ingin memperpanjang kontrak sang bag The Telegraph mengaklaim bahwa situasi negosiasi kontrak baru Christensen berjalan alat Saat ini sang bag lebih dekat untuk cabut dari Chelsea Ia dilaporkan menuntut nilai gaji yang lebih besar Karena setelah ditimbang-timbang, ia merasa gajinya masih tergolong kecil Jika dibandingkan pemain inti Chelsea lainnya Selain itu, Christensen pada awalnya menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun Namun saat ini ia hanya meminta kontrak berdurasi 3 tahun saja Total uang pesangan Jose Mourinho Nyaris 2 triliun rupiah Jose Mourinho memang dikenal dengan pelatih atau manajer yang penuh kontroversi Mourinho suka berbicara belak-belakan kalau pemainnya sendiri jelek Bakal dihabisi di depan umum Meski begitu, Mourinho kaya akan prestasi Dirinya sukses meraih titel juara ketika melatih dimana saja Sayangnya cuma gagal di Tottenham Hotspur Dilansir dari Daily Mail Ada satu hal yang menarik soal Jose Mourinho Taukah kamu, salah satu sumber ladang kekayaan Jose Mourinho berasal dari uang pesangon? Sejak dipecat 3 klub Liga Inggris yakni Chelsea, MU dan Spurs Mourinho sudah mengantongi total hampir di angka 100 juta pon sterling Atau setara dengan 1,9 triliun rupiah MU tetapkan deadline untuk kontrak baru Paul Bogba dan Lingard Bahi Bogba dan Lingard merupakan sosok yang cukup berpengaruh di squad MU Kedua pemain ini kerap menjadi pembeda bagi Sitan Merah ketika mereka mengalami kebuntuan Namun kedua pemain ini kontraknya akan habis di tahun 2022 mendatang Sehingga Manchester United ingin memperbarui kontrak keduanya Dilansir Daily Mail MU sudah menetapkan deadline untuk kontrak baru kedua pemain ini Mereka hanya mau mengurus kontrak baru keduanya hingga akhir tahun ini Selain itu MU juga butuh waktu jika kedua pemain ini tidak mau memperpanjang kontrak Sehingga mereka bisa lebih leluasa mencari pengganti keduanya Wonderkit Amerika ini diklaim siap pindah ke Eropa Pepe merupakan sosok racing star di FC Dallas Bergabung dengan klub MLS itu di akhir tahun 2020 kemarin Pepe langsung menjelma menjadi striker tajam di lini serang FC Dallas Ia berhasil mengemas 13 gol dan 2 asis dari 31 penampilan bersama FC Dallas Kata zaman pemuda di 18 tahun itu digosipkan menarik perhatian beberapa klub top Eropa Agen Pepe James Garcia pribadi mengakui bahwa banyak yang meragukan kualitas Pepe Karena ia hanya bermain di MLS yang tidak sekompetitif sepak bola Eropa Namun Garcia menilai kliennya punya kemampuan di atas rata-rata Sehingga ia optimis ia sanggup bermain di Eropa Resmi Stephen Girard jadi manajer baru Aston Villa Aston Villa resmi menunjuk Stephen Girard menjadi manajer baru menggantikan Dean Smith Legenda Liverpool itu didatangkan dari klub Scotlandia Rangers Kabar terbaru disampaikan Villa Kamis sore waktu Indonesia Barat Girard dilaporkan menaikkan kontrak berdurasi 2,5 tahun di Villa Park Kepindahan Stephen Girard ke Aston Villa sekaligus mengakhiri karir manajerialnya di Rangers sejak tahun 2019 Jurubesut 41 tahun itu mengaku tak sabar kembali merasakan lagi pertarungan di Premier League Stephen Girard memiliki pekerjaan besar menduklak performa Aston Villa The Villain saat ini terdampar ke posisi 16 kelas main Liga Inggris Dany Alves tak ada rencana kembali bela Barcelona Dany Alves, mantan pekanan legendaris Barcelona, dipastikan tidak akan kembali ke Camp Nou dengan status sebagai pemain Meski banyak rumor yang menyebut pemain asal Brazil itu siap untuk kembali berseragam Barcelona Saat ini Dany Alves berstatus tanpa klub dan ia pernah bertemu dengan jajaran Barcelona beberapa pekan lalu Pertemuan tersebut yang membuat spekulasi berkembang bahwa ex Paris Saint-Germain tersebut siap kembali ke klub katalunya Dengan laporan Gual dapat mengonfirmasi bahwa rumor tersebut tidak benar Dan tidak ada rencana untuk Dany Alves kembali berseragam Barcelona Riyad Mahrez tutup peluang hingkang dari Manchester City Manchester City menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup baik di musim ini Sayang, keberuntungan sepertinya belum ingin berpihak pada salah satu pemain mereka yaitu Riyad Mahrez Dirinya tak menjadi pilihan utama Pep Guardiola dan baru tampil dalam delapan pertandingan Liga Inggris Dan hanya dua kali menjadi starter Situasi ini membuat Mahrez dikabarkan mulai kesal dengan Pep Guardiola Dan diklaim sudah berencana hengkang di bursa transfer Januari tahun 2022 Namun menurut laporan Fabrizio Romano Mahrez sama sekali tak memiliki rencana untuk meninggalkan Etihad Stadium dalam waktu dekat ini Sensasi Neymar datang ke latihan Brazil naik helikopter Neymar Junior kembali membuat sensasi Dengan datang ke pelatihan timnas Brazil menggunakan helikopter Batman miliknya Dilansir dari ESPN FC Penyerang PSG itu dikabarkan datang dengan menggunakan helikopter Mercedes-Benz miliknya Seharga 12 juta euro atau setara dengan 171 miliar rupiah Sementara para pemain Brazil lainnya dikabarkan Tiba di tempat latihan dengan menggunakan mobil mewah Eropa Kini Neymar bersama timnas Brazil tengah melakukan persiapan Menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 Suna Amerika Selatan Conable Pelatih Brazil ingin kembalikan Coutinho era Liverpool Coutinho menjalani karir terbaik saat berseragam Liverpool Ia menjadi bintang lapangan bagi publik Anfield Dan seringkali muncul sebagai pembeda Namun karir gemilang Coutinho malah meredup ketika memutuskan hijrah ke Barcelona Coutinho yang menjalani masa kelam bersama Barcelona Tetap mendapat kepercayaan Tite Untuk memperkuat Brazil dikualifikasi Piala Dunia melawan Kolombia dan Argentina Bagi Tite Coutinho tetaplah pemain hebat yang memiliki talenta bagus Ia berharap sang pemain bisa kembali ke puncak performanya Seperti saat masih berseragam Liverpool PSSI resmi melepas timnas Indonesia ke Turki PSSI resmi melepas timnas Indonesia ke Turki Acara pelepasan dilakukan di Hotel Sultan Jakarta Rombongan berangkat ke Turki pada Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat TC timnas Indonesia di Turki akan berlangsung hingga 1 Desember tahun 2021 TC ini digelar di kota Antalya Turki dipilih PSSI sebagai lokasi TC Karena disana timnas Indonesia Akan mendapatkan fasilitas lapangan dan hotel yang bagus Hal itu tentu bakal menunjang peningkatan performa pemain Setelah TC di Turki berakhir Timnas Indonesia akan langsung terbang ke Singapura Untuk berlagak di Piala AFF tahun 2020 Savi minta Barcelona datangkan pemain Manchester City ini Savi dilaporkan ingin memperkuat squad Barcelona Agar bisa bersaing dengan tim-tim papan atas La Liga lainnya Beredar kabar bahwa Savi kesem-sem dengan salah satu pemain Manchester City Laporan Mundo Deportivo mengaklaim Savi lebih tertarik untuk merekrut Ferran Torres dari Manchester City Karena karakteristiknya yang cocok dengan permainan Savi Torres dinilai cocok karena ia bermain dengan api sebagai seorang winger Sementara ia juga tampil oke jika dimainkan sebagai falsenain Savi sangat menyukai pemain yang fleksibel seperti Torres Sehingga ia ingin memboyangnya ke Camp Nou Real Madrid juga kejar Wilfried Dindy Fijajes mengaklaim bahwa Carlo Ancelotti sangat ingin membawa Dindy ke Bernabu Karena ia butuh pesaing untuk Casemiro Menurut laporan tersebut Real Madrid dilaporkan sudah mulai mendekati sang gelandang Mereka disebut sudah mengontak agen Dindy Mereka menawarkan kesepakatan untuk bermain di Real Madrid pada bulan Januari nanti Pihak Dindy dilaporkan belum memberikan jawaban atas tawaran Madrid itu Karena mereka masih mempelajari tawaran itu Leicester City dilaporkan membanderal sang gelandang dengan harga yang cukup tinggi Mereka menginginkan tidak kurang dari 60 juta euro untuk mahar transfer sang gelandang Lorenzo Insigne buka peluang pindah dari Napoli Sosok Insigne memang sudah melekat dengan Napoli dalam satu dekade terakhir Ia merupakan didikan Akademi Napoli Dan sudah menjadi tulang punggung lini serang Ilpartenope Insigne sendiri kontraknya akan habis di Napoli pada tahun 2022 nanti Sang agen membeberkan bahwa proses negosiasi kontrak baru Insigne di Napoli berjalan setaknam Dengan situasi begini, pihak Insigne kemungkinan besar bakal cabut dari Napoli Meski proses negosiasi masih berlanjut Di sisi lain, sang agen juga membenarkan bahwa ada beberapa klub yang meminati jasa Insigne Meski ia akan membeberkan klub-klub mana yang menginginkan jasa kliennya tersebut Yunani vs Spanyol Penalti Sarabia menangkan tim Matador Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 zona Eropa Grupi di Olympic Stadium, Spanyol tampil dominan dengan 73% ball position Spanyol akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat titik putih Sarabia sebagai eksekutor sukses menyerangkan bola ke pojok kiri bawah gawang Flacodimos Hingga turun minum, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Spanyol Yunani melakukan dua pergantian pemain untuk menaikkan intensitas serangan Spanyol nyaris menciptakan gol kedua di injury time Ketika Rodrigo Moreno mendapatkan bola di kotak penalti Spanyol tetap menang 1-0 atas Yunani ketika 90 menit laga tuntas Kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 Portugal ditahan Irlandia, PP di kartu merah Irlandia menantang Portugal di Stadion Aviva Asilekau lebih dominan karena unggul penguasaan bola dengan perbandingan 52-48 Republik Irlandia sukses membatasi penyerangan-penyerangan Portugal Dimana Irlandia justru beberapa kali merebetkan pertahanan Portugal Memasuki 10 menit terakhir, PP mesti meninggalkan area permainan lebih awal PP digancar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua akibat menyikut Robinson Unggul jumlah pemain, Irlandia menggempur Portugal Meski demikian, pertahanan Portugal solid, skor 0-0 menjadi penutup laga ini Mengerikan, Jerman cukur habis Leakstein stand 9 goal Tampil di Volkswagen Arena, Jerman sudah unggul di menit ke-9 Goal cepat didapat dari titik putih, Ilkay Gwedogan Yang menjadi algonju sukses mengeksekusi peluang tersebut Pada menit ke-20, Kaufman mencetak goal bunuh diri Ia tak bisa mengantisipasi umpan silan junter dari sisi kiri dengan benar Dua menit kemudian, Jerman mencetak goal lagi melalui Leroy Sané Yang memanfaatkan asis dari Leon Goretzka Satu menit kemudian, Jerman mencetak goal lagi Kali ini melalui Marco Reus Ia menyambar bola rebound hasil tendangan Sané yang di blok busel Di babak kedua, Jerman kembali mengontrol jalannya Laka Pada menit ke-49, Sané kembali mencetak goal Kali ini ia memanfaatkan asis dari Marco Reus Pada menit ke-76, Jerman kembali bisa membobol gawang Leak Stenson Kali ini melalui Thomas Muller memanfaatkan asis Florian Newhouse Pada menit ke-80, Jerman kembali mencetak goal Kali ini melalui tendangan terarah baku Usai mendapatkan umpan dari Reus Pesta goal Jerman tak terhenti Pada menit ke-88, Muller kembali mencatatkan namanya di papan skor Ia memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Reus Pada menit ke-89, Derita Lik Stenson bertambah Maximilian Jopel mencetak goal bunuh diri Goal tersebut menjadi goal terakhir yang tercipta di lagak ini Madrid sodorkan Hazard ke sepurs, Conte ogah Eden Hazard kerap kambuhan cindera pergelangan kakinya Dilansir dari Ndesans Eden Hazard akan coba ditawarkan Real Madrid ke Tottenham Hotspur Alasannya kini manajer Tottenham Hotspur adalah Antonio Conte Conte dulu pernah bekerja sama dengan Hazard di periode 2016-2018 Hazard dipoles Conte cukup bersinar Yang mana berakhir dengan raihan trofi Liga Inggris dan Piala FA Meski begitu, muncul rumor kalau Antonio Conte menolak untuk mendatangkan Eden Hazard Masalahnya ada dua Eden Hazard kerap mengalami kegemukan dan suka cedera Berkat Shevchenko, Milan kini punyakan singkirgan Kastieho Belum lama ini, Genoa mempercayakan pos pelatih diisi oleh Shevchenko Kini tugas berat menanti piria Ukraina tersebut Sebab Genoa berada di zona degradasi Tentu saja untuk membawa Genoa bangkit Shevchenko harus membenahi performa mereka Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain baru Kabarnya Shevchenko meminati winger Milan Rod Samuel Kastieho Winger asal Spanyol itu memang kebetulan menganggur di squad Rossoneri Dilansir Calcio Mirsato Milan sendiri sebelumnya dikabarkan siap untuk melepas Kastieho Dengan harga sekitar 8 juta euro Tinggalkan Arsenal demi Van der Baerche Mesut Ozil tetap tak bahagia Ozil sendiri masih tergolong baru di Van der Baerche Seperti yang diketahui, Arsenal baru bersedia melepasnya secara gratis di bulan Januari 2021 kemarin Ozil pindah ke Van der Baerche untuk mendapatkan kesempatan bermain yang layak Tapi yang terjadi adalah Ozil tetap terpinggirkan dari starting eleven Terhitung sejak bergabung pada bulan Januari lalu Sampai sekarang Ozil baru mencatatkan 23 penampilan di berbagai kompetisi Dengan koleksi 3 gol saja Performa bukan satu-satunya alasan mengapa Ozil jarang menampakkan batang hidungnya di lapangan Ia juga harus berurusan dengan serangkaian cedera Disebut tidak fit oleh PSG Pelati Argentina masih baik-baik saja kok Bulan ini Argentina melakoni dua laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 Zona Connebol Uruguay akan menjadi lawan pertama mereka pada pekan internasional kali ini Oleh karena itu Demi memangkah sejarah Argentina putus kuat terbaiknya Tidak heran kalau mereka memutuskan untuk memanggil Lionel Messi Keputusan tersebut dikritik oleh Direktur Les Parisians Leonardo Yang merasa kalau peraih enam trofi Balon d'Or belum dalam kondisi bukar Tidak ada yang tahu persis kondisi Messi sampai Scaloni muncul ke publik Untuk berbicara dalam konferensi PSG jelang pertandingan Ia mengatakan kalau kondisi sang bintang baik-baik saja dan siap bermain melawan Uruguay Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!